Kisah Komisi 5 DPD Profesi Jawa Barat menilai pembangunan unit sekolah baru di Kecamatan Tengah Tani sudah tahap realisasi angkaran. Semua pihak terkait pun sepakat untuk mengangkarkan sebesar 3 miliar rupiah untuk pembangunan unit sekolah baru di Tengah Tani, Kaupaten Cirebon. Komisi 5 DPD Profesi Jawa Barat menilai pembangunan unit sekolah baru di Kecamatan Tengah Tani sudah tahap realisasi angkaran. Wakil Ketua Komisi 5 DPD Profesi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan semua stakeholder terkait sudah satu suara untuk merealisasikan angkaran sebesar 3 miliar rupiah untuk pembangunan unit sekolah baru yang berada di Kecamatan Tengah Tani, Kaupaten Cirebon. Abdul Hadi pun menambahkan Komisi 5 akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota legislatif yaitu pengawalan angkaran agar pembangunan unit sekolah baru tersebut segera terrealisasi. Sementara itu yang tidak kalah penting yaitu proses sertifikasi lahan yang sampai saat ini masih berada di tangan dinas PSDA harus segera dipindah tangankan kepada KCD Wilayah 10. Jadi ini sudah satu langkah maju hari ini kita capai betapa sudah semua pihak sudah satu suara. Mulai warga, perangkat desa, camat, kemarin Bupati dan Bupati-Bupati juga sudah oke, terus kemudian Komisi 5 dan sekarang dinas KCD Wilayah 10 ya, sudah satu suara untuk penganggarannya dan untuk realisasinya. Kami juga terus akan memantau proses sertifikasi karena ini masih tadi masih lahannya sertifikasi atas nama dinas PSDA ya, Provinsi Jawa Barat, supaya dialihkan kepada KCD Wilayah 10. Keren, keren. Desa Dewan akan ada sekolah. Amin. Kumas DPD Provinsi Jawa Barat, laporkan.